Intro Halo guys selamat datang di channel kreasi art Balik lagi nih bersama aku di channel ini ya Nah jadi di video kali ini aku mau bikin dekorasi yasan dinding Dari form 3D reflect dan kayu guys Ini juga jadi solusi ya buat kalian yang gak punya divan untuk kasur kalian Jadi kalian bisa coba cara ini guys Dekorasi dinding ini aku juga rekomendasiin buat kalian yang mau ngehias kamar kalian Yang mau ada suasana minimalisnya dan ada suasana gamingnya juga Tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe nya dulu Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng notifikasinya juga Agar kalian tidak ketinggalan video menarik dan kreatif lainnya dari channel ini Terima kasih guys atas support dan dukungan dari kalian semuanya ya Oke langsung aja kita lanjut ke video tutorialnya Ini adalah kondisi sebelum dipasangin hiasan dindingnya ya guys Jadi rencananya aku mau pasangin hiasan dindingnya di bagian ujung tempat kasur Sama di bagian tempat meja di bagian sebelah sini guys Langsung aja kita ukurkan untuk ukuran dari hiasan dindingnya ya Dan disini aku juga udah siapin untuk kayu yang akan aku gunakan Ini aku beli di toko mebel untuk harganya itu sekitar 4.000 rupiah Langsung aja kita potong sesuai ukuran yang sudah kita ukur sebelumnya Terima kasih telah menonton! Disini untuk proses pemotongan kayunya udah selesai Langsung aja kita rakit Untuk ngerakit kayunya ini cukup pakai paku kecil aja Terima kasih telah menonton! Dan disini aku juga udah bikin untuk bagian penyangga di bagian dinding Bentuknya kayak gini ya Jangan lupa untuk bagian salah satu sisinya kalian lubangi pakai bor Untuk nempelin ke bagian dinding jangan lupa kalian bor juga bagian dindingnya guys Nanti untuk nempelinnya itu tinggal pakai baut Pasangkan juga bagian visor ke bagian dinding Kalau bagian penyangganya udah selesai dipasangkan tinggal pasangkan juga untuk bagian perakitan kayunya Oh iya untuk bagian perakitan kayunya sebelumnya berbentuk persegi panjang kayak gini ya Disini ada bagian triplek Kalian juga bisa pakai triplek bekas Dan untuk ukurannya itu tinggal sesuai dengan rakitan kayu yang sudah kalian buat Lalu kalian tinggal pasangkan pakai paku bagian triplek ke bagian kayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah hasil dari pemasangan bagian triplek ke bagian kayu Jangan lupa di bagian sebelah sisinya kalian lebih ya bagian tripleknya Ini gunanya agar nanti ketika dipasangkan dari lampu light stripnya gak kelihatan Hanya kelihatan dari cahayanya aja Dan selanjutnya disini sudah ada bagian 3D form wallpaper guys Ini wallpaper yang dari form Untuk bentuknya aku pakai yang geometri Menurut aku untuk desainnya lebih bagus daripada wallpaper form yang batu bata Dan disini untuk bagian dari salah satu sisi dari wallpaper form 3Dnya Aku mau potongin guys Terima kasih telah menonton! Hasil dari pemotongannya itu kayak gini ya Kalau udah kayak gini langsung aja kita tempelin ke bagian triplek dan kayu yang udah kita rakit sebelumnya Untuk bagian wallpaper formnya ini Kalau ada bagian yang kurang melekat kalian bisa tambahin double tape ya Terima kasih telah menonton! Nah kalau udah ditempelin kayak gini tinggal potong deh bagian triplek yang lebih kayak gini Disini aku motong tripleknya pakai cutter ya Usahakan cutter yang kalian pakai harus tajam Agar saat pemotongannya itu lebih gampang dan lebih rapi Dan disini untuk bagian hiasan dinding Dari triplek dan form 3Dnya udah selesai Selanjutnya tinggal pasangkan deh ke bagian dinding Oh iya guys jangan lupa untuk bagian kayu yang akan kalian pasangin Diboard dulu ya Untuk bagian baut ke bagian dinding Nah ini dia guys untuk baut yang akan aku pakai Langsung aja kita pasangkan Nah jadi kayak gini ya untuk hasil dari pemasangan bagian hiasan dinding wallpaper form 3Dnya Dan untuk posisi pemasangan bautnya kayak gini juga Dan disini aku juga pasangin di bagian meja Untuk cara pemasangannya juga sama ya Oh iya guys kalau kalian sedikit kesulitan Atau gak bisa bikin untuk bagian belakang kayu sama tripleknya Kalian bisa langsung aja pasangin wallpaper form 3Dnya ini Tapi sayangnya kalau di bagian belakangnya gak dikasih triplek sama kayu Gak bisa dipasangin lampu led Tapi tenang kalian bisa akalin pakai lampu neon flex Jadi untuk budgetnya kalian bisa lebih murah dan lebih hemat Untuk form 3Dnya aku beli di Shopee ya Nanti linknya tinggal cek aja di deskripsi Oke selanjutnya kita pasangin Disini aku udah ada led strip Tapi untuk bagian led stripnya ini Aku udah sedikit ubah ya Kayak gini nih contohnya nih Disini aku sambungin lagi pakai kabel Langsung aja kita pasangin di bagian belakang dari triplek form 3Dnya Ini untuk pemasangan led stripnya udah selesai Tinggal coba deh hidupin Dan kayak gini untuk hasilnya guys Disini langsung aja aku pasangin kasur guys Ini adalah kondisi dinding sebelum dipasangin Hiasan dinding dari form 3Dnya Dan untuk bagian meja Seperti ini juga untuk kondisinya Dan ini dia kondisi setelah selesai dipasangin Hiasan dinding form 3D Oh iya guys itu adalah lampu hias nano live Buat kalian yang belum melihat untuk video tutorialnya Silahkan cek ya Nah oke guys Biar lebih jelas aja Seperti ini ya Untuk hasil dekorasi Hiasan dinding yang aku pasangin I used to sleep with open eyes I used to breathe just to keep us alive Now all I can see is we're drifting apart I can't believe how it all turned dark Mungkin begitu aja ya untuk video tutorial kali ini Kalau dari kalian punya ide kreatif bisa request dan komen di kolom komentar guys Oh iya jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa di video yang akan datang Terima kasih Sub indo by broth3rmax